Hai sugeng siang petani orang Indonesia hari ini kita sedang muat bibit akan kita bawa ke salah satu lahan kita di blok ngaklik hari ini mulai penanaman ini pagi kita muat 10 kotak dulu tiga orang sebenarnya empat orang tapi yang satu libur ini umbi tiga empat lima sampai sepuluh tiga sepuluh gitu ya yang ini kecil-kecil wadah muludan berkat muludan rawa poh di dalam masih ada dua amat warahim sepuluh kotak dulu nanti langsung ke lokasi demikian Alhamdulillah sudah sampai di kawasan lokasi ngaklik ini kita bawa sepuluh kotak ini sedang bongkar nanti langsung dibawa ke lokasi lihat jalan sini turun kita sudah sampai lahan di kawasan blok ngaklik desa kaliwater ini sedang penanaman versi kami jadi untuk umbi bebas tanamnya artinya tidak harus mereng oh bukan bebas apa mata tunas menghadap ke atas kalau kata itu yang bebas umbi menghadap ke atas mata tunasnya seperti yang sudah tunas ini nah ini karena biar tunasnya lebih mudah untuk tumbuh ini yang sebelah sini Hai ngarodoh di jirok ini kurang jduit nah Dukir-dukir ala Allah kucing garong ini kita sudah hujan dua hari ini jadi sudah berani masukkan dan ini mau sokapat kita di lahan kedua ini nah ini nanti setelah 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 umbi masuk ke lubang semua baru di uruk sedikit diuruk sedikit ini umbi ada ke atas ini lubangnya atau mataturnya di atas emang iji mam diuruk sedikit mam diuruk sedikit mam diuruk sedikit paculam mam hmm misalkan ini diuruk 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 tipis-tipis nah cukup jangan lupa PH tanah diukur dulu netral hmm tujuh ini nggak belum nggak saya kasih dolomit karena netral di kisaran 6 sampai 7 yang sebelah sini coba tujuh semua tadi ada yang 6 sempat tapi nggak apa-apa masih 6 setengah nah ini diuruk tipis-tipis kurang lebih ya 1 sampai 3 senti karena ini umbi harus agak dalam juga kalau tekan di sini mam nah diuruk tipis-tipis pacel yang sini tujuh bagus banget tanah ya mawur kurang jeruk kan mam umbi ini nah kalau yang kurang dalam di geduk lagi seperti itu ini besok sampai sana nah rata jeruk apa nah setelah setelah ini di uruk tanah baru kita taburkan pupuk granul sama SP36 kayak gini satu lubang satu benggam begitu wes ini sebagai pupuk dasar satu lubang satu genggam seperti ini satu genggam ini lubang ini nah seperti itu sampai ke sana nah baru besok setelah kuncuknya keluar sudah bertunas baru kita tambahin NPK kira-kira seperti itu ini versi kami di penanaman purang bersama si rezeki purang di Purworejo ini masih ditanpa gulutan karena kita di tanah mereng kita menyikapinya dengan cukup dijangkul dan dikau gak pakai gulutan gak apa-apa yang penting tanah gembur posisi air bisa meresap cepat meresap ke bawah ini sudah ada parit-paritnya ini sudah ada ini tinggal nanti nguruk ini demikian terima kasih selamat menikmati